Intro Selamat siang pemirsa, saat ini anda menyaksikan UNAS Update Bersama saya Rona Nazirotolaunia, Jumat 25 Oktober 2019 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat Pemirsa Presiden Jokowi Dodo mengungkap alasan memilih mantan CEO Gojek Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Jokowi, Indonesia kini memiliki 17.000 pulau yang didalamnya terdapat sekolah dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA Jika dirinci lagi, Jokowi menyebut ada sekitar 300.000 lebih sekolah dengan kurang lebih 50 juta pelajar yang ada di atasnya Berangkat dari fakta itu, Jokowi menilai perlu pengelolaan dengan sistem yang terintegrasi menggunakan teknologi Lompatan tersebut akan membuat sesuatu yang sebelumnya belum bisa terlaksana menjadi terrealisasi Jokowi percaya Nadiem bisa melakukan lompatan tersebut menggunakan teknologi dan berharap bisa berdampak baik pada kualitas SDM Jokowi memilih Nadiem sebagai mendikbud meski latar belakangnya adalah pengusaha perusahaan rintisan atau startup Sebelumnya, Muhammadiyah menyampaikan harapan agar Nadiem Makarim dapat menyelesaikan berbagai masalah klasik di dunia pendidikan Demikian Launas Update pada siang hari ini Saya Rona Naziroto Launia, segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat menikmati